Liga Indonesia Liga Indonesia perlahan mulai berkembang dan semakin layak untuk disaksikan. Selain adanya far, tambahan kuota pemain asing di Liga 1 musim ini juga membuat kompetisi semakin menarik. Tak jarang, gol-gol berkelas terjadi di persaingan kompetisi Liga 1. Bahkan baru-baru ini, hujan gol terjadi di pertandingan antara Dewa United melawan tim promosi Semen Padang. Tampil dominan, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan berhasil menang telak dengan skor 8-1. Namun ternyata, skor tersebut bukanlah yang terbesar yang pernah terjadi di Liga Indonesia. Dan berikut adalah daftar 5 kemenangan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Liga Indonesia. Mitra Kukar VS PSPS Skor besar pertama terjadi di Indonesia Super League tahun 2013 antara Mitra Kukar melawan PSPS Pekanbaru. Bermain di Stadion Madia Aji Imbut, total ada 10 gol yang tercipta di pertandingan tersebut. Striker Naga Mekes saat itu Ilijas Pasoyevic berhasil memborong 5 gol dalam laga tersebut. Sementara 3 gol Mitra Kukar lainnya disumbangkan oleh Esteban Herrera di menit ke-4-3, kemudian melalui eksekusi penalti Rafael Maitimo di menit ke-5-8, dan 1 gol lainnya dicetak oleh Zulham Zamrun pada menit ke-6-6. Sedangkan 2 gol tim PSPS diciptakan oleh Isna ini di menit ke-4-5, dan tendangan bebas Hairunas di menit ke-8-7. Persi Pura VS Persi Davon Masih dari Indonesia Super League 2013, kemenangan besar juga didapatkan Persi Pura saat melawan Persi Davon Davon Soro pada 3 Juli 2013. Dalam laga derby Jayapura di Stadion Mandala, Persi Pura membuat skor melalui back Otavio Dutra di menit ke-16, lalu diperbesar oleh Dio Pauline Pierre 5 menit. Kemudian, Zahrahan mencetak gol ketiga tuan rumah di menit ke-4-2, sebelum Persi Davon ditimpa kesialan lebih lanjut. Pemain belakang mereka Presius Emure Jiraye diganjar kartu merah di menit-menit terakhir babak pertama. 5 menit setelah itu, Buas Solosa melanjutkan pesta gol Persi Pura. Patrick Wanggai kebagian mencetak gol ke-5 di menit ke-6-4. Zahrahan mendulang gol keduanya di pertandingan ini di menit ke-80, sebelum pemain pengganti Riki Kayame melengkapi kemenangan Persi Pura dengan 2 golnya di menit ke-83 dan 90. Skor 8-1 untuk Persi Pura menjadi hasil akhir duel tim asal Papua. Arema Indonesia vs Bontang FC Di urutan ketiga, ada duel klasik antara Arema Indonesia vs Bontang FC di Indonesia Premier League tahun 2011. Bermain di Stadion Gajayana Malang, pesta gol kegawang Bontang FC masing-masing dipersembahkan oleh Ahmad Amiruddin pada menit ke-15, Putut Waringin Jati pada menit ke-40, dan Anggo Julian pada menit ke-51. Selain itu, pemain Arema lainnya Jaya Teguh Angga juga berhasil membobol gawang firman Nurdin pada menit ke-74, sementara Roman Cemelo mencetak 3 gol pada menit ke-18, menit ke-66, serta menit ke-90 untuk melengkapi kemenangan besar 7-0 Arema atas Bontang FC. Persela vs PSPS PSPS benar-benar dibuat babak belur oleh lawannya Persela Lamongan di Indonesia Super League tahun 2013. Setelah sebelumnya mereka kalah 8-2 atas Mitra Kukar, PSPS kembali kalah telak 9-1 atas Persela. Bertanding di Stadion Sudhajaya, 9 gol Persela masing-masing dicetak oleh Taufik Kasrun, Gustavo Lopez, Gedi Hendra, Mario Kostas, hingga Vandi Eko Utomo. Bukan hanya menjadi skor kemenangan terbesar di ISL, kemenangan ini juga menjadi rekor kemenangan terbesar Persela sepanjang keikut sertaan Persela di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dewa United vs Semen Padang Terbaru, ada Dewa United yang berhasil menang telak 8-1 atas Semen Padang. Bermain di Stadion Haji Agus Salim Padang, penyerang Dewa United Egy Molana Fikri sukses mencetak hat-trick dalam laga tersebut. Sementara gol lainnya dicetak oleh Alex Martin Ferreira dan Septian Bagaskara yang mencetak 2 gol, serta Alexias Mesidoro yang menyumbang 1 gol. Untuk Liga 1 2024-2025, kemenangan Dewa United 8-1 atas Semen Padang memang tercatat menjadi kemenangan tandang terbesar musim ini. Sebelumnya, rekor kemenangan tandang terbesar di Liga 1 musim ini dipegang Bali United yang menghajar Tuan Rumah Malut United 41 pada 21 September 2024. Terima kasih telah menonton!